hai hai guys welcome back in OJT channel videoku kali ini aku mau merecord kegiatan jalan-jalan kita selama berenang di Hyros waterpark dan sekalian juga nih aku mau mereview juga kira-kira dalamnya si Hyros waterpark ini seperti apa ya so buat kalian yang penasaran ikutin terus sampai selesai kita mulai dari parkiran mobilnya ya guys seperti yang bisa kalian lihat parkirannya ini cukup luas banget jadi kalian enggak usah khawatir deh kalau ke sini tidak dapat parkiran Oh iya Hyros waterpark ini berada di kota Medan Sumatera Utara ya guys langsung aja yuk kita masuk ke dalam loket pemerintah pembelian karcis dan ternyata ini sudah antri banget guys padahal ini loketnya aja belum dibuka loh kita nyampe sini jam setengah 10 pagi dan loketnya dibuka jam 10 pagi dan harganya bisa kalian lihat ya untuk di hari biasa hanya 45.000 rupiah di hari weekend dan libur nasional 65.000 rupiah untuk anak-anak yang tingginya di atas 80 cm sudah berbayar full ya di Hyros waterpark ini tidak hanya menyediakan kolom renang aja loh ternyata disini juga menyediakan beberapa alat fitness seperti yang bisa kalian lihat tuh ada treadmill uniknya lagi disini disediakan beberapa boot beserta dengan ornamen atau properti-properti seperti pespa sepeda lama sepeda ontel dan lainnya Jadi kalian bisa berfoto-foto selfie di dalam boot tersebut deh dari lantai dua waterparknya ini sudah mulai kelihatan tuh guys jadi enggak sabar nih pengen cepat-cepat nyebur ini ada maket dari waterpark Hyros juga bisa kalian lihat ya itu luas banget bener-bener pokoknya kalian akan puas banget kalau berenang ke waterpark Hyros ini yeay akhirnya sekarang kita sudah otw ke waterparknya nih guys tapi sebelum kita berenang kita wajib dulu nih kita cari saung atau pendopo untuk kita menaruh tempat tas tas makanan baju dan lainnya nah ini ada saung atau pendopo yang VIP ya guys dia ini ruangannya ber AC dan ada kuncinya juga untuk biaya sewanya hanya 300 ribu rupiah untuk satu kali sewa kita jalan-jalan ke Hyros waterpark ini di hari kedua lebaran Idul Fitri ya guys dan inilah dia rombongan dari keluarga suami aku karena memang aku pas lagi mudik ke Medan kalian kalau ke sini dilarang membawa tikar loh guys karena apa karena di sini sudah disediakan saung-saung tikar-tikar seperti yang kalian lihat ini ini disewakan seharga 50 ribu rupiah per satu kali sewa sepuasnya ya di Hyros waterpark ini disediakan dua titik toilet ya guys letaknya ada di ujung depan dan di ujung belakang toiletnya bersih banget wangi banget dan itu semua sudah free tidak berbayar lagi di depan toilet dan ruang bilas ini ada kolam arus yang mengitari sepanjang kawasan dari Hyros waterpark ini jadi kolam arusnya itu luas banget ya guys diatasnya ada bangunan itu merupakan panggung hiburan ya guys nah itu juga ada banyak beberapa saung-saung pendopo untuk bisa kalian tepatin tapi aku kurang tahu juga ya guys itu berbayar apa gratis selamat menikmati kalau ini merupakan wahana yang terbaru dari Hyros waterpark ya ini ada wahana corong yang menguji nyali banget jadi kalian kalau nggak berani kalau aku bilang nggak usah naik itu ya karena bener-bener itu ekstrim banget perut kita dikocok banget kalau naik wahana corong itu di depan wahana corong ada perosotan spiral yang kolamnya juga ini jadi satu tapi kolam ini bener-bener luas banget ya guys nah ini juga sepanjang ini ada saung-saung dan pendopo yang bisa kita sewa ya guys ini aku dan keluarga besarku menyewa tiga saung disini enaknya nyewa disini ini pembatasnya bisa kita angkat jadinya bisa luas banget deh di Hyros waterpark ini kita bebas untuk membawa makanan dan minuman dari rumah sebanyak apapun sesuka kalian tapi buat kalian yang nggak sempat membawa makanan dan minuman tenang saja guys disini banyak banget tersedia menjual makanan dan minuman yang enak-enak dan harganya masih worth it banget lah ya di kantong kita nah sekarang kita ke tempat penyewaan ban dan locker ini bannya komplit ya guys ada single double dan triple untuk penyewaan ban single seharga Rp10.000 double Rp25.000 dan triple seharga Rp30.000 untuk sewa locker seharga Rp10.000 per lockernya untuk penyewaan ban kalian wajib banget menyerahkan KTP ataupun SIM yang masih berlaku ya guys kalau kolam yang luas ini merupakan kolam ombak ya guys dia ada di jam-jam tertentu biasanya sih satu jam sekali ya nah di depan kolam ombak percis itu ada panggung yang tadi belakangnya itu ada di atas kolam arus jadi sepanjang kita selama ada di Hyrus Waterpark ini itu panggungnya nggak berhenti-berhenti mengadakan dangdutan ya guys jadinya terhibur banget kita sambil berenang sambil denger lagu-lagu yang dibawakan oleh penyanyinya nah ini dia nih baru kelihatan nih anak-anak dan suami aku jadi karena mereka masih kecil jadi mereka mainnya di kolam yang jatik-jatik aja nih guys selamat menikmati disini kolam untuk anak-anaknya disediakan banyak banget ya guys wahana permainannya seperti yang bisa kalian lihat tuh ada perosotan ada pancuran ada ember tumpah perosotannya juga nggak cuma satu jenis aja tapi ada beberapa jenis permainan perosotan selamat menikmati uniknya lagi disini juga disediakan Hyrus Waterpark atau air terjun buatan seperti yang bisa kalian lihat tuh itu kita enak banget kalau duduk atau berdiri di bawah air terjun itu apalagi kalau punggung kita lagi pegal-pegal itu berasa relax banget deh pokoknya selamat menikmati selamat menikmati anak aku yang kecil aja tadinya dia nggak penakut untuk naik perosotan-perosotan spiral ini tapi disini dia berani banget karena ini perosotannya nggak licin banget ya guys dia keset jadi dijamin nggak bakalan tenggelam tuh bisa kalian lihat kan selamat menikmati selamat menikmati nah anak aku yang kecil nih guys lagi joget-joget nggak bisa dia denger lagu sedikit aja bersama dengan ponakan-ponakan dari suami aku selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati ini juga rombongan dari keluarga aku yang mau naik ke kolam arus ada anak aku yang pertama, yang kedua beserta dengan ponakan-ponakan dan uak-uaknya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati di Hyrus Waterpark ini juga ada fasilitas mandi busa ya guys tapi gak setiap waktu ada seperti layaknya kolam ombak dan ini dia guys kolam ombak yang tadi aku bilang dia setiap jam ya guys gak setiap waktu tuh bisa kalian lihat ya ini padat banget karena memang bener-bener lagi hari kedua lebaran penuh banget ini aslinya ada musik yang berasal dari panggung hiburan yang tadi ya guys cuman karena aku takut kena copyright jadinya musiknya aku off-in aja deh ini anak-anak aku semua beserta dengan ponakan-ponakan semua ada disini ya guys bisa kalian lihat tuh ya dan ini kalau kita yang jogetnya paling bagus kita berdirinya lama-lama itu sih katanya akan dapat hadiah tapi untuk anak-anak yang belum bisa banget berenang kalau aku bilang harus dibawa pengawasan orang tua ya karena ini bisa banget terjatuh dan tenggelam nantinya selamat menikmati nah jadi gimana guys liburan di waterpark Hyros ini seru banget kan guys waterparknya ini luas banget permainannya juga komplit banget semua ada disini oke kalau gitu sekian videoku kali ini terima kasih banyak sudah menonton ya semoga video saya selalu bermanfaat jangan lupa di like komen share ke media sosial sosial yang kalian punya dan subscribe aktifkan tombol loncengnya juga ya supaya kalian selalu mendapatkan notifikasi dari video saya selanjutnya bye 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 Terima kasih telah menonton